Ini kan penggabungan itu adalah satu alternatif dari konsolidasi untuk memperbaiki kinerja dana pensiun. Karena kalau kita ketahui, memang tantangan di dana pensiun itu sangat berat dengan kelolaan dana yang cukup besar hanya terbagi-bagi. Jadi dalam penggabungan dana pensiun itu harus mencapai suatu skala ekonomis atau economy of scale. Sehingga di mana return yang optimal bisa kita dapat, resiko yang terukur serta biaya yang juga kita bisa reduce, bisa kita tekan juga dengan economic of scale itu bisa bagus. Bagaimana diketahui juga dana pensiun itu juga menghadapi suatu tantangan di mana return investasi saat ini semakin kecil. Dari sisi income atau dari sisi saham, kemudian juga dari tingkat kesehatan para anggotanya yang hari semakin bagus, tingkat kesehatan, sehingga umurnya pun semakin panjang. Itu membuat suatu kewajiban... Jadi penggabungannya semakin lama? Semakin lama. Jadi harus dikelola dengan baik dana pensiunnya. Tapi kalau dengan adanya kajian ini, apa yang mungkin plus minusnya mungkin yang akan diharapkan dapat dirasakan bagi masing-masing penggabungan dana pensiun tersendiri nih Pak Adrian? Jadi pada dasarnya itu konsolidasi dana pensiun melalui diantaranya aktivitas penggabungan atau merger itu pun juga terjadi di negara lain, negara maju. Kanada seperti? Ya misalkan ada Kanada, bahkan itu dari lama Belanda itu dari tahun 2005 sampai dengan 2015 jumlah dana pensiunnya itu sudah susut sekitar 60%. Kemudian juga di Inggris bahkan penggabungan-penggabungan pun terjadi. Bahkan di Australia dana pensiun-dana pensiun yang dikatakan kurang perform itu mereka gabungkan sehingga mencapai suatu tingkat keekonomian di mana dana pensiun itu bisa berinvestasi di aset-aset yang dikatakan lebih produktif namun kalau dalam skala yang kecil tidak memungkinkan hanya dana pensiun yang besar yang bisa masuk ke desa. Sehingga ada kajian untuk penggabungan begitu ya? Betul. Kalau dilihat dari mungkin tekanan yang dialami untuk industri edapain ini seperti apa sih Pak? Sehingga rencana peleburan ini kemudian dicuatkan oleh Pak Erick Thohir? Saya kira mungkin Pak Menteri sudah melihat bahwa misalkan strategi investasinya kemudian arahan investasinya pun juga terlihat belum kuat. Bisa saja melihat juga bahwa pengelolanya pun juga karena ini dana pensiun itu kan adalah satu lembaga yang spesifik seperti investasi. Kebanyakan itu pengelolanya pun juga latar belakangnya tidak kuat pengalamannya di dalam pengelolaan investasi aset. Sehingga orang-orang yang ada di situ pun juga bisa dikatakan secara kemampuan atau ekspertnya bukan di bidang itu. Sehingga terjadilah ada banyak permasalahan-permasalahan. Nah dengan adanya penggabungan itu kan mungkin nanti bisa dipilih pengurus-pengurusnya yang memang itu profesional. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak dikendaki itu dengan pengurusan yang bagus juga lebih bagus ya. Apa namanya bisa-bisa kinerja dana pensiun bisa bagus. Kemudian juga governance-nya pun juga sangat meningkat kan karena mengurus dapen yang kecil-kecil banyak dibandingkan dengan yang besar tapi kuat itu pun juga lebih bagus bagi para pendirinya misalkan BUMN-nya tersebut. Nah di dalam pihak dengan dana pensiun yang dikelola lebih sehat tentunya pendirinya para BUMN itu juga akan terbantu juga. Di mana jika dapennya sakit tentunya si pendirinya BUMN itu harus menambah iuran modal. Dengan ditambah iuran modal itu tentunya akan mengganggu cash flow-nya BUMN. Yang tadinya mungkin BUMN itu dipakai dananya untuk ekspansi bisnis ini masuknya ke dalam pensiun. Itu kan hal yang tidak diharapkan.